Halo sahabat kompas.com, belakangan ini publik dihebohkan dengan kasus penembakan Brigadir J oleh Barada E di kediaman Kadif Propam non-aktif Irjen Verdi Sambo. Kasus ini membuat Kapolri Jendralistio Sigit menaruh atensi besar. Selain kasusnya yang penuh teka-teki, mungkin ada di antara sahabat kompas.com yang baru dengar juga pangkat-pangkat polisi itu. Mungkin juga ada di antara kalian yang bingung siapa sih yang pangkatnya lebih tinggi? Tingkat pangkat polisi di Indonesia itu ada banyak sahabat kompas.com. Namun, kebanyakan di antara kalian mungkin lebih familiar dengan pangkat inspektur polisi atau brigadir. Ya sudah yuk, kita bahas selengkapnya. Dalam peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2016, tentang administrasi kepangkatan anggota kepolisian negara Republik Indonesia, yang dimaksud pangkat adalah tingkat kedudukan yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan. Kemudian, berdasarkan golongan, kepangkatan polri terdiri dari perwira, bintara, dan tamtama. Oke, pertama-tama, kita akan bahas golongan perwira. Jadi, golongan perwira ini dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, perwira tinggi atau pati sebagai pangkat tertinggi. Kemudian, perwira menengah atau pamen. Dan terakhir, perwira pertama atau pama. Perwira tinggi atau pati merupakan jabatan yang paling tinggi pada kepolisian negara Republik Indonesia. Pangkat polisi pada jenjang ini diantaranya General Polisi, Komisaris General Polisi, Inspektur Polisi, dan Brigadir General Polisi. Kemudian, perwira menengah atau pamen terdiri dari pangkat Komisaris Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi, dan Komisi Besar Polisi. Selanjutnya, perwira pertama atau pama terdiri dari Ajun Komisaris Polisi atau AKP, Inspektur Polisi I atau IPTU, dan Inspektur Polisi II atau IPDA. Selanjutnya, kita bahas golongan Bintara. Dalam golongan Bintara, dikelompokkan menjadi dua, yaitu Bintara Tinggi dan Brigadir atau Bintara. Bintara Tinggi berada pada satu tingkat di bawah perwira pertama dan setingkat di atas Bintara. Terdapat dua pangkat polisi pada jenjang ini, diantaranya Ajun Inspektur Polisi I atau IPTU, dan juga Ajun Inspektur Polisi II atau IPDA. Sedangkan polisi jenjang Brigadir atau Bintara Polisi merupakan tulang punggung pada kesatuan militer. Pada jenjang ini, urutan pangkat polisinya adalah Brigadir Polisi Kepala atau BRIPKA, yang merupakan tertinggi pada polisi Bintara. Salah satu perannya adalah melakukan pengawasan ataupun kontroling pada semua Brigadir yang ada di bawahnya. Brigadir Polisi atau BRIPOL, yang bertugas memastikan bahwa polisi di bawah tingkatnya, menjalankan tugas dengan tertib dan juga konsisten. Brigadir Polisi I atau BRIP2, yang berada di bawah Brigadir Polisi atau BRIPOL, dan di atas Brigadir Polisi II atau BRIPDA. Brigadir Polisi II atau BRIPDA, yang memiliki posisi yang setara dengan Sersan II pada kemiliteran. Selanjutnya, golongan TAMTAMA. TAMTAMA merupakan pangkat terendah dalam kepolisian. Seorang polisi dengan pangkat TAMTAMA bertugas menjadi prajurit kepolisian, tugasnya sebagai pelaksana tugas khusus dari kepolisian. Nah, golongan ini dibagi menjadi dua sahabatkompas.com. Yang pertama, TAMTAMA KEPALA yang terdiri dari Ajun Brigadir Polisi atau BRIPOL, Ajun Brigadir I atau BRIPTU, dan Ajun Brigadir II atau BRIPTA. Serta TAMTAMA yang terdiri dari Bayangkara Kepala atau BAKARA, Bayangkara I atau BARATU, dan Bayangkara II atau BARADA. Jadi, BARADA adalah pangkat paling rendah di Polri. Nah, itulah informasi seputar urutan pangkat polisi di Indonesia, dari perwira hingga TAMTAMA. Semoga bermanfaat. Sekian Oh Begitu kali ini, sampai bertemu di video-video lainnya, dan simak informasi menarik lainnya. Hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton!